Sementara itu pemirsa penerimaan perpajakan perdagangan internasional 3 bulan 1 tahun 2022. Dari bea masuk sebesar 1,99 miliar, capaian bea masuk sampai dengan Maret 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021, yakni sebesar 2,07 miliar rupiah yang disebabkan penurunan impor kacang tanah dan mainan anak-anak. Data bea masuk dari kantor wilayah Ditjen Perbendaraan Provinsi Jambi diketahui penerimaan perpajakan perdagangan internasional 3 bulan 1 tahun 2022 dari bea masuk sebesar 1,99 miliar rupiah. Capaian bea masuk sampai dengan Maret 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar 2,07 miliar rupiah. Hal ini disebabkan adanya penurunan impor kacang tanah sebesar minus 42% dari tahun ke tahun dan mainan anak-anak sebesar minus 61% dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, terdapat peningkatan atas impor barang-barang dari plastik seperti floor covering, kitchenware, mug, bottle, brush, dan lain-lain. Kemudian capaian penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 142,03 miliar rupiah terdiri dari sejumlah 60,16 miliar rupiah diantaranya merupakan PNBP Badan Layanan Umum dan sebesar 81,87 miliar rupiah dari PNBP lainnya. Dari nilai PNBP lainnya tersebut, PNBP yang dikelola oleh Kemenku sebagai bendahara umum negara melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Jambi adalah sebesar 4,64 miliar rupiah yang diantaranya PNBP Lelang, PNBP Kekayaan Negara, dan PNBP Pengurusan Piutang Negara. Iqbal Cek TV melaporkan. Iqbal Cek TV melaporkan.